Ini tuh? 600, Ben 600 selamat menikmati hai semua jumpa lagi di channel youtube apa kabar teman-temanku semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya dimurahkan riskinya dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat Masya Allah Alhamdulillah kali ini dapur aku lagi kedapatan pesenan lagi untuk tasyakuran pindahan rumah baru dan di pagi kali ini aku lagi belanja ayam di langganan aku ini aku total belanja ayam ada 20 ekor ayam dari 1 ekor ayam harganya itu 30 ribu rupiah jadi total keseluruhannya aku belanja ayam 600 ribu rupiah nah untuk ayamnya sendiri ini beratnya hanya 800 gram per ekor dan ini untuk potongnya itu 1 ekor dibotong belah jadi 4 nah jadi seperti ini untuk ukurannya emang lumayan besar-besar ya teman-teman dan untuk jeruan seperti ati, ampela, ini ada kepala ayam dan juga cekernya udah aku cuci bersih berhubung gak langsung aku masak jadi ini nanti bakal aku simpan di dalam freezer sekarang aku udah siapin semua perbumbuan untuk bahan ungkap ayamnya ada bawang merah bawang putih kunyit ada juga jahe kemiri lengkuas parut dan juga untuk perasa atau perbumbuan rasanya itu ada garam lada bubuk ketumbar bubuk dan juga kaldu untuk kaldunya disini aku pakai masako yang rasa ayam dan gak lupa juga untuk bumbu aromatiknya atau biar wangi biar sedap disini aku punya serai yang udah aku geprek ada daun jeruk dan juga daun salam nah jadi ini semua bahan-bahan dan perbumbuan untuk ungkap ayam nanti untuk banyaknya berapa komposisinya bakal aku taruh di kolom deskripsi berhubung ayam ini benar-benar mudah jadi aku gak berani ngerebus ya teman-teman ini mau langsung aku ungkap aja semua bumbunya bakal aku masukin jadi satu di langsang yang besar ini kenapa aku gak rebus dulu karena dia ayam muda kalau kita rebus dulu yang ada nanti dia malah hancur ya teman-teman yang terpenting kita cucinya harus benar-benar bersih dan kita tiriskan terlebih dahulu cara ungkap ayam seperti ini selalu aku lakukan untuk mensiasati ayam muda supaya tidak mudah hancur semua bumbu udah kita masukin dan kita tambah air sebanyak 500 ml air cukup hanya 500 ml air aja ya teman-teman karena nanti dari ayamnya sendiri bakal mengeluarkan kaldu dan airnya oke semua bahan dan bumbu udah masuk bumbu aromatik udah masuk juga lanjut untuk ayamnya kita masukin dan disini bakal aku aduk rata mohon maaf kalau aku ngaduknya pakai tangan seperti ini tidak memakai sarung tangan karena aku sudah terbiasa seperti ini menurutku kalau kita pakai tangan langsung seperti ini bisa sambil kita remas-remas sedikit supaya bumbunya bisa meresap sempurna sampai ke dalam nanti dan diusahakan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu oke setelah seperti ini aku kasih tambah daun salam dan aku biarkan selama 30 menit kalau 30 menit sudah berlalu lanjut ini bakalan langsung kita ungkap aja disini untuk ungkapnya pakai api yang sedang aja ya teman-teman kita ungkap kurang lebih selama 40 menit ini setelah 40 menit sudah aku buka bisa dilihat sendiri dia airnya keluar banyak banget dan ini ayamnya sudah matang sudah aku pindahin ke wadah juga bagian dada dan paha aku pisah untuk air sisa dari ungkepan ini bisa dijadikan kuah soto atau disimpan di dalam freezer oke ini aku lanjut masak di depan di teras rumah ya teman-teman masaknya hari ini dibantuin sama ibu aku dan adik-adik aku tapi kalau adik aku lagi gak mau masuk di video jadi yaudah mereka di belakang layar aja lanjut ibu aku goreng bawang aku mau persiapan untuk bumbu pembuatan urap sayur semua bahan-bahan tadi udah aku siapin ada bawang merah bawang putih cabai merah keriting kencur cabai pedas dan juga daun jeruk nah ini aku kasih air sedikit dan ternyata shopper aku gak bisa dipakai teman-teman alias rusak jadi disini aku pindah ke blender aja nah ini adalah bumbu-bumbu bahan untuk pembuatan urap sayur yang sering aku pakai di setiap masakan aku maupun di setiap orderan aku dan gak lupa juga ini kita kasih masuk terasi ya aku pakai terasi B9 yang biasa aku gunakan terasi dari cerbon itu oke bumbunya udah halus semua dan sekarang ini aku mau proses masak untuk urapnya ya teman-teman bumbu urapnya di kompor samping itu lagi ngerebus bahan-bahan untuk pembuatan sambal jadi semua bahannya direbus nah lanjut ini minyak udah aku panaskan terlebih dahulu bumbu yang udah dihaluskan langsung aja kita masukin dan sambil nunggu bumbunya itu bener-bener tanak mateng ini aku sambil bantuin ibu aku yang lagi ngelayop mie karena menunya ada mie goreng jadi tadi aku pakai mie goreng yang burung darah yang kemasan besar itu total pemakaian aku pakai sebanyak 3 bungkus nah jadi seperti ini ya teman-teman kita bekerja sama antara aku dan ibu aku untuk bagian masak ada aku dan ibu aku bagian cuci piring ada adik aku jadi kita bagi-bagi tugas gitu nah ini untuk bumbu urapnya dia udah lumayan tanak kita masukin lagi daun jeruk utuh dan juga kasih daun salam gak lupa juga kita masukin gula merah urap sayur itu paling enak kalau kita kasih gula merah dan untuk bumbunya seperti biasa hanya pakai garam pencedap rasa dan dikasih sedikit micin ya teman-teman aku pakai micin sedikit nah oke ini kita aduk rata sampai dia kering ini tadi aku aduk rata lumayan lama tapi gak direkot jadi ini kondisinya udah matang kita pindahin dan dibersihin dulu kompornya sebelum masak karena aku seneng kalau masak kompornya itu bersih ya oke ngerebus untuk bahan sambal juga udah matang ini langsung aja aku tiriskan dan aku pindahin dulu dan ini masih tetap aku tirisin ya teman-teman jadi kita biarkan dulu bahan sambal ini agak dingin karena kalau masih panas di blender itu nanti yang ada blendernya rusak jadi biarin dingin dulu baru nanti kita halusin lanjut ini aku mau ngerebus air dulu teman-teman nah rebusan air ini aku untuk ngerebus bahan-bahan urap sayur yang pertama sayuran aku rebus ini ada toge seperti biasa kalau aku bikin urap sayur itu pakai 4 bahan macam sayuran aja ada toge kacang panjang bayam dan juga wortel semua sayuran udah aku petikin di malam hari ya biar mempersingkat waktu masaknya jadi bahan-bahan apa yang bisa kita cicil di malam hari ya dicicil aja dan seperti biasa supaya sayurannya tetap segar warnanya cantik setelah direbus kita angkat dan direndam di air dingin atau air es itu gunanya untuk supaya sayuran itu tetap fresh walaupun sampai malam hari warnanya juga cantik ya teman-teman oh iya aku hampir kelupaan mohon maaf kalau masak kali ini kita di teras karena ini adalah masukan dari ibu aku jadi sesekali coba deh masak di teras itu pasti bikin cepat masaknya cepat selesai dan juga gak panas banget apalagi kalau lagi masak gede kayak gini kan kita harus benar-benar dikejar waktu ya teman-teman jadi ini adalah masukan dari ibu aku kalau lagi dapat orderan banyak seperti ini masaknya di luar aja yang penting kan bersih gitu oke dari situ aku coba ini adalah pertama kalinya aku masak di depan rumah di teras seperti ini pertamanya agak risih sih karena diliatin tetangga yang lewat lalu-lalang gitu tapi ya aku beraniin dan aku pedein sekarang teman-teman dan ternyata benar masak prosesnya cepat dan gak terlalu pengap ya oke ini sayuran semua udah matang udah aku habis rendam juga ada toge, bayam, kacang panjang dan juga wortel sekarang mari kita sisikan terlebih dahulu ayam juga udah matang 20 ekor ayam udah selesai kita goreng lanjut ini bahan-bahan untuk pembuatan sambal ini juga udah lumayan dingin jadi langsung aja mau aku halusin alhamdulillah ini choppernya habis dibetulin sama suami aku dan sekarang bisa lanjut aku halusinya pake chopper aja aku gak tau chopper aku kenapa emang ini udah beberapa kali rusak ya tapi alhamdulillah masih bisa dibetulin menurut aku chopper yang paling bandel selama aku jualan aku pake setiap harinya itu adalah dari mitochiba ini aku tuh pake ini sebelum aku ngonten ya teman-teman jadi udah hampir mau 5 tahunan gitu oke lanjut ya sambil aku masak sambal disini aku juga mau prepare untuk pembuatan bumbu mie goreng karena di paket menu 25 ribu ini dia milihnya mie goreng jadi aku mau prepare untuk pembuatan mie goreng nanti untuk semua bahan bumbunya aku tulis di kolom deskripsi untuk isian mie goreng disini aku udah siapin wortel kubis dan juga daun bawang seledri nah ini ibu aku lagi handle untuk sambalnya ibu aku yang terusin masak sambal disini aku mau ngelemesin untuk mie nya karena mie nya tadi pas lagi direndam ibu aku lupa gak dikasih minyak sayur jadi sekarang ini sebelum kita masak aku kasih minyak sayur sedikit demi sedikit supaya dia tidak menempel atau tidak menggumpal satu dengan yang lainnya setelah itu aku juga kasih kecap manis ya teman-teman aku kasih kecap manis disini aja khawatirnya nanti kalau udah di atas kompor dia malah susah gitu dan ini aku biarin dulu ya karena wajannya itu dipakai aku punya wajan paling besar ukurannya cuma satu ini jadi ia bergantian gitu ya teman-teman untuk sambalnya seperti ini aja ini tuh aku pakai cabai galak totalnya satu kilo cabai merah keritingnya seperempat tomatnya setengah kilo aku pakai terasinya tiga buah ya teman-teman untuk bumbunya seperti biasa ada garam ada juga aku kasih penyedap rasa dan juga yang terpenting minyak ya teman-teman karena untuk mengawetkan sambal supaya tahan lama itu kuncinya ada di minyak dan proses masaknya yang lumayan lama jadi sambal itu bisa awet sampai satu bulan yang terpenting itu cara kita masaknya oke ini aku rasa dia udah cukup ya teman-teman jadi ini mau aku angkat aja ini rasanya pedas manis ya jadi gak pedas semua kayak gitu soalnya dimasakkan urap sayur juga itu bumbunya udah pedas jadi aku gak mau semuanya serba pedas walaupun untuk acara kali ini acaranya untuk undangan bapak-bapak pengajian tapi kan pasti nanti bakalan dimakan sama keluarganya di rumah ya sama anak istrinya jadi sebisa mungkin ada salah satu makanan yang gak kita pedesin gitu oke untuk urap sayur udah selesai udah goreng ayam juga sambal udah selesai sekarang lanjut aku mau masak nasi jadi di step yang terakhir adalah masak nasi teman-teman seperti biasa aku pakai beras andalan aku cap ikan koki-hoki beras dengan cita rasa restoran harganya merakyat ya ini berasnya bersih sehat dan yang pastinya terjamin mutu halal juga teman-teman total untuk aku masak beras karena disini pesenannya ada di 70 porsi disini aku masak totalnya ada 8 liter karena pesenannya 70 nanti juga bakal aku kasih lebihan juga 2 box jadi yaudah sekalian aku masak untuk makan pribadi juga kalau semisal mau dipasin sesuai dengan pesenan yaudah tinggal dibandingin aja jadi perbandingan ya 1 liter itu bisa jadi 10 porsi oke ini aku udah panasin kukusan langsung aja untuk berasnya disini bakal aku kukus terlebih dahulu karena untuk pake metode siram seperti biasanya untuk masak nasinya sendiri disini aku 2 kali ya teman-teman karena ini untuk langsung atau kukusannya tuh gak cukup kalau untuk masak semuanya di kompor kiri kanan ini harus nyala semua satu ngukus langsung dan yang satunya untuk ngerebus air nanti kalau berasnya itu udah gak lengket kita bisa sambil siram pakai air yang benar-benar mendidih oke ini lanjut ya sambil masak nasi sambil nunggu ini aku sama ibu aku lagi bekerja sama untuk masak mie goreng nah jadi ini bumbunya kita masak sampai dia benar-benar tanak dulu sampai dia apa ya keluar minyaknya teman-teman supaya minyak itu walaupun sampai besok pagi dia itu gak basi ya oke kuncinya itu kita setiap masak adalah masak bumbunya harus benar-benar sampai matang nah disini kita kasihnya garam kasar dan garam halus jadi dimix gitu kalau ibu aku kasih juga gula pasir penyedap rasa semua harus komplit dan yang terpenting adalah lada bubuk disini aku pakai lada bubuk yang butiran gitu kita halusin sendiri itu lebih wangi ya teman-teman dibandingin kalau masak mie goreng itu pakai lada bungkusan itu menurut aku kayak agak ada pait-paitnya gitu ya nah yang aku maksud seperti ini ya jadi bumbunya udah benar-benar matang setelah itu kita masukin untuk wortelnya dulu nah ini wortelnya tadi udah agak diremes-remes sebentar pakai garam supaya lemes gitu teman-teman kalau dirasa wortelnya itu udah agak empuk lanjut kita masukin untuk sayuran yang lainnya yaitu kubis ini untuk kubisnya aku pakai lumayan banyak karena untuk mie juga kan banyak ya teman-teman oke ini kita masak kedua sayuran ini sampai dia setengah layu atau sampai layu juga gak apa-apa ini kita masak ya dan setelah ini setelah matang untuk sayurannya nanti bakalan dimatiin dulu kompornya dan dibiarkan sampai dia hangat-hangat kuku kenapa karena untuk pembuatan mie kali ini itu lumayan banyak jadi nanti bakalan kita aduk aja mie itu di bawah jadi nunggu bumbunya itu dia udah agak setengah dingin masukin sayurannya kita aduk ya aduk pakai tangan dulu setelah udah rata baru kita masak lagi di atas kompor oke disini aku sambil ngecek untuk beras aku ya aku kan lagi masak nasi jadi disini ya sambil ganti-gantian sama ibu aku gitu berhubung ibu aku tuh belum berani masak nasi dengan proses disiram seperti ini karena belum pernah jadi untuk masak nasi kali ini bener-bener aku yang handle semuanya ibu aku tuh biasa juga proses siram ya tapi siramnya itu gak langsung seperti ini teman-teman harus diturunin dulu berasnya disiram di bawah gitu dan emang kan itu agak bikin banyak cucian kotor agak ribet juga dan aku juga sebenarnya bisa cara ini diajarin sama teman-teman online semua yang ngasih tahu aku caranya kayak gini mbak kayak gini akhirnya aku coba dan aku juga pernah gagal dua kali teman-teman tapi aku gak nyerah aku belajar lagi belajar lagi sampai akhirnya aku sekarang bisa pokoknya terima kasih buat teman-teman setelah disiram ini kita biarin dulu kita kukus selama 40 menit lanjut kita balik ke mie goreng nah ini untuk bumbunya udah hangat-hangat kuku lanjut dimasukin mie dan diaduk seperti ini posisinya ini ada di lantai ya di bawah bukan di atas kompor kita aduk rata dulu antara bumbunya yang udah mateng tadi dan mie ini kita aduk bener-bener rata baru kita naikin lagi ke atas kompor dan kita masak sampai mie itu jadi agak kering ya teman-teman karena kalau tadi kan pas waktu diaduk di bawah itu dia nyemek gitu ya sekarang kita masak lagi di atas kompor sampai dia bener-bener mateng nah ini berhubung lumayan berat jadi gantian gitu teman-teman oke untuk mie gorengnya udah mateng sekarang kita tengok untuk nasi nah ini adalah beras yang tadi kita siram itu sudah jadi nasi ini tadi dikukus 40 menit sekarang ini mau langsung aku aduk aja ini wajib kita aduk ya teman-teman supaya kita tahu nasi yang kita masak itu udah bener sempurna mateng atau masih ada yang letis kalau sekiranya nasinya kurang mateng teman-teman bisa disiram lagi dan dikukus lagi oke itu tadi masak nasi udah selesai sekarang ini tadi aku udah masuk masukin semua masakan yang mateng ke dalam rumah lanjut berhubung ibu aku bilang untuk packingnya kita di luar aja biar cepet mejar waktu juga jadi aku mau packingnya itu di luar tapi ini mau aku bersihin dulu yang namanya habis masak itu kan pasti licin banyak minyak ada juga habis makanan ada yang jatuh terus ada laler ya jadi sebisa mungkin sebelum di packing ini teras harus dibersihin dulu ya ini aku sikatnya seperti ini ini aku kalau bersihin teras depan rumah kayak gini ya disiram air terus kasih sabun colek atau sabun apapun itu terus bersih ini aku tuh langsung pakai sapu gini teman-teman karena kalau menurut aku pakai sapu kayak gini tuh bersihnya udah double gak perlu disapu dulu ya jadi langsung aja bisa nyikat dan bisa nyapu juga sekaligus dan ini bersih ya keset teman-teman kalau harus dua kali nyapu terus nyikat itu kan capek ya pegel ya jadi itu alternatif aku biasanya bersihin teras itu langsung pakai sapu aja oke setelah itu langsung aku keringin aja seperti ini dan udah di 21 menit sampai aku kelupaan teman-teman udah pada absen atau belum kalau belum absen dari mana aja yang hadir boleh ya ditulis di kolom komentar oke ini aku udah selesai ya ngeringinya tadi dan ini yang kedua kalinya aku kasih karbol aku kasih wipol gitu teman-teman supaya gak ada laler yang namanya habis masak itu pasti gak jauh-jauh ya dari laler apalagi masaknya itu diluar seperti ini jadi kita harus pinter-pinter gimana caranya supaya laler itu gak mau dateng alias kapok gitu ya teman-teman nah ini aku keringin dulu ya kalau aku sih lebih seneng ngeringin keramik itu pakai ini pakai sapu lidi teman-teman kayak berasa airnya tuh keangkat semua gitu ya kok keangkat sih apa namanya ya pokoknya keambil semua lah gitu ini udah kering ya udah aku kipas-kipasin juga sekarang aku mau gelar tiker di luar alhamdulillah untuk tikernya udah dipulangin sama tetangga aku teman-teman terakhir disini aku semprot-semprot pakai bygone ya biar bener-bener lalernya itu gak mau dateng gitu nah ini aku udah di luar ya udah aku tata semuanya dan untuk urapnya juga tadi aku udah aduk semuanya tapi mohon maaf gak kerekot teman-teman ya Allah aku udah pasang kamera tapi lupa gak diklik gitu ya Allah mohon maaf ya teman-teman sekarang ini aku lagi bungkusin nasi dulu sama ibu aku sebelum kita masuk-masukin ke dalam kardus ini aku mau bungkus-bungkus nasi dulu seperti biasa untuk cetakan nasi disini aku pakai yang 300 ml jadi ini nasinya padat ya ini aku pesenannya paket komplit 25 ribu jadi nasi bok harga 25 ribu itu lauknya ada nasi putih ada ayam sambel lalapan mie goreng dan juga ada urap sayur teman-teman itu paket 25 ribu nah ini aku udah bungkus-bungkus dibantuin adik aku akhirnya dia mau nongol juga karena aku minta tolong ayo kita kejar waktu aku gitu akhirnya mau nongol juga ini ibu aku yang masukin nasi ayam dan lalapanya lanjut aku masukin untuk urap mie goreng dan bawang gorengnya adik aku masukin sambel yang satunya nutupin boknya kerjasama yang bagus ya teman-teman oke ini dia penampakan paket harga 25 ribu ini udah selesai semua lanjut aku mau packing aja aku hampir kelupaan disini aku pakai bok yang ukurannya 18 ya teman-teman untuk micanya aku pakai mica yang sekat 4 dan alhamdulillah 70 porsi nasi bok udah selesai dan 70 porsi itu tadi aku tambahin 2 porsi dan juga untuk kelebihan lauknya aku bawain ya jadi aku bawain per cup-cup gitu teman-teman oke ini aku lagi nganter kayak yang pesan di beda perumahan Alhamdulillah minta diantar jam 5 tapi jam 5 kurang kita udah sampai dan masyik Allah ini gak kerasa videonya juga udah selesai aja terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir semoga video aku bermanfaat menginspirasi dan menghibur semoga jadi ide untuk menu jumat berkah untuk menu nasi kotak nasi bok ataupun untuk menu menu makanan bersama keluarga semoga bisa diambil nilai positif dari setiap video aku aku akhiri dulu videaku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati